Ini diawali dengan sekumpulan remaja nakal tengah asik berpesta intisari di tengah hutan yang begitu lebat Mereka juga mengkonsumsi tramadol agar mendapatkan efek halusinasi Lalu setelah pesta berakhir, kita akan diperkenalkan pada kedua gadis cantik yang berambut pendek bernama Sloan Sloan merupakan gadis periang, supel, gampang becek dan sangatlah hot banget Sedangkan yang rambut panjang bernama Kathy Kathy ini merupakan gadis yang mendiam, polos, nurut banget sama Sloan, tapi menyimpan jiwa yang buas di dalam dirinya Hmm, kalian penasaran? Oke Kedua gadis ini memimpikan perjalanan belanja di New York City Akan tetapi, keinginan mereka harus tertunda dikarenakan tidak memiliki cukup uang Dan ditambah biaya belanja juga pastinya sangatlah mehong Sehingga membuat mereka memutuskan untuk open BO dan bekerja di pertanian organik yang dibibing paman mereka Yang kebetulan, pamannya adalah seorang anggota FBI bernama Jason Pada keesokan harinya, Jason mengajak kedua gadis cantik ini pergi ke apartemennya untuk tempat tinggal sementara Lalu ketika waktu sudah pagi dan matahari sudah terbit Jason mengantarkan Kathy dan Sloan ke pemberhentian bus Yang akan mengantarkan mereka ke pertanian organik Sebelum itu, Jason memberikan kode rahasia kepada mereka untuk berjaga-jaga saat mereka berkomunikasi kepada Jason Mereka harus menggunakan kode seperti kata Apple Dan kode itu setiap harinya harus diganti Hal itu dilakukan karena ia tak mau kalau serabi lempit keponaan tercintanya dibiliki orang lain Kemudian setelah Jason pergi Karena kedua gadis itu kebelet pipis dan sudah di ujung itil Akhirnya mereka menumpang pipis di coffee shop Namun tak lama kedua pria tampan bernama Jack dan Lucas Datang ke tempat yang sama sembari memandangi Sloan dengan pandangan yang begitu mesum Tampak mereka tertarik kepada kedua gadis ini dan mencoba berkenalan Kathy dan Sloan mengatakan tujuan mereka untuk bekerja di pertanian organik Kebetulan juga, Jack dan Lucas mengaku sebagai pengelola di pertanian organik tujuan mereka Dan dengan rayuan buaya mereka mencoba memberikan tumpangan kepada Kathy dan Sloan Awalnya, kedua gadis ini menolak Tetapi, karena Sloan sudah terlanjur becek melihat pantat seksi Jack Akhirnya Kathy dan Sloan ikut menumpang dan melanjutkan perjalanan bersama-sama Tanpa menyadari hal buru akan segera terjadi Dimulai dengan Jack dan Lucas membawa mereka ke rumahnya Yang disambut hangat oleh ibunya dengan penuh senyuman Ibu ini juga menawarkan secangkir teh ganja yang membuat mereka sangat-sangat senang Tapi, selang beberapa saat Sloan yang sudah terbiasa pakai narkotik Ia menyadari bahwa mereka telah dibius Tanpa berpikir panjang sebelum pingsan Kathy dan Sloan mencoba menarikan diri Akan tetapi, usaha itu sia-sia saja Karena Jack dan Lucas berhasil membawa mereka kembali ke rumah mereka Kesokan harinya, Kathy dan Sloan tersadar sudah berada di tengah hutan Dalam kondisi terikat dan tanpa busana Yang masing-masing dari mereka ditempatkan di dalam box terpisah Kini, jiwa barbar mereka seketika hilang Yang ada hanyalah ketakutan dan kecemasan Yang bisa menggabarkan perasaan mereka kali ini Hanyalah tangis histeris yang membanjiri pipi mereka Tak lama, Jack datang dengan membawa senapan Dan mengejek kedua gadis ini dengan membalas berteriak meminta tolong Seolah mengatakan Percuma kau berteriak, tak akan ada seorang pun yang mampu menolongmu Lalu Jack menginstruksikan mereka untuk menikmati fasilitas Dan membersihkan diri di dalam box masing-masing Tak lama setelah itu, datanglah seorang pria bernama Boris Boris ini merupakan salah satu bagian dari kelompok Yang ternyata sedang menggegam ponsel Kathy Boris disini menyadari kalau gadis ini sedang dipantau oleh Jason Dan meminta kode rahasia yang diberikan Jason Akan tetapi, Boris tidak menyadari Kalau setiap hari kode itu harus diganti Selanjutnya, Kathy dan Sloan dipaksa mandi di depan para pria bejat ini Dan tiba-tiba Mencualah serif yang bernama Andrews Yang mencoba menyelamatkan kedua gadis ini Dan faktanya Serif ini adalah bagian dari kelompok penculik gadis Yang sedang berakting seolah-olah menyelamatkan Kathy dan Sloan Yang tidak lain hanya untuk membuat kedua gadis ini semakin tertekan Sehingga menuruti semua permintaan bejat para pria ini Dan tentu saja, kita tahu apa yang akan dilakukan serif bejat ini Ya, merenggut keperawanan Sloan hingga ia menangis tanpa akhir mata Ternyata tujuan mereka menculik kedua gadis ini Tidak lain tidak bukan Hanyalah untuk memuaskan napsu bejat para pria penduduk desa Dimulai dari pria culun rambut gondrong Namun psikopat karena memperkaos Kathy dan menyakiti Kathy di dalam box Lalu pria bertopeng babi yang datang menghampiri mereka Entah siapa pria ini hingga secara spesial Jack dan Lucas Mempersembahkan Kathy dan Sloan kepada pria mistrus bertatu salib di tangannya Karena melihat Sloan sangatlah seksi Lagi-lagi Sloan harus mendapatkan pelecehan dan siksaan dari si babi ini lagi Si babi dengan brutal menyiksa Sloan hingga Sloan tampak depresi dan tak bisa berkata-kata Di sisi lain Jason sangat khawatir tentang kedua gadisnya yang tak kunjung pulang Jason disini sadar kalau Kathy menggunakan kode pesan yang salah Dia mencurigai kalau tengah terjadi sesuatu pada Kathy dan Sloan Hingga akhirnya ia melaporkan kejadian ini kepada Sheriff setempat yang sangat-sangat kebetulan Sheriff yang menangani kasus itu adalah Sheriff Andrews Yang tentu saja Andrews hanya bersikap biasa saja Seolah-olah menyakitkan Jason untuk santai dan tidak akan terjadi apapun Karena sangat khawatir Jason yang seorang FBI pada akhirnya mencoba menyelidikinya sendiri Walaupun tanpa surat perintah Dan menuju ke pisau tempat terakhir yang ia ketahui saat Kathy dan Sloan menghilang Di sana ia juga mendapatkan informasi penting dari pelayan toko Sebelum Kathy dan Sloan menghilang mereka diajak kedua orang pria yang mengendarai mobil pickup berwarna biru Sementara di dalam hutan kabar itu terdengar cepat sampai ke telinga penjaga yang menahan Kathy dan Sloan Akibatnya Boris datang kembali dan marah kepada mereka karena telah merasa dibohongi tentang kode rahasia tersebut Kemudian Kathy mendengar pembicaraan Boris dan Jack bahwa saatnya mereka akan membunuh Kathy dan Sloan agar kehilangan jejak Di sini Sloan hanya menangis meratapi nasibnya yang tengah di ujung tandu Kesokan harinya dikala kedua gadis ini sedang menikmati detik-detik terakhir mereka Datanglah pria gondrong yang menggenjot mereka kemarin Yang ditugaskan untuk menjaga Kathy dan Sloan Karena Boris dan Jack tengah disibukan untuk mempersiapkan proses pembantaian Kathy dan Sloan Dan disinilah kita akan melihat siapa Kathy sebenarnya Dia yang mengetahui bahwa lelaki itu sangatlah culun dan begitu lemah terhadap serabi lempi Dia memiliki sebuah rencana untuk melarikan diri dengan cara melepas baju Dan merayu pria itu untuk bergenjot akan tetapi Kathy dengan brutal menggigit pria itu hingga tewas di tempat Lalu berhasil membuka burgol yang mengikat itil mereka Tak lama kemudian Sheriff Andrews yang baru saja tiba dibuat sangat marah Karena melihat mayat penjaga tergeletak di sana Ditambah lagi mobil Sheriff dicolong oleh kedua gadis barbar ini Setelah berhasil kabur dan hendak pulang Kathy dan Sloan tak sengaja bertemu dengan kedua gadis bersemangka jubu Dan saat itu juga jiwa barbar mereka kembali muncul Yang memutuskan untuk membalas dendam karena gak dibayar setelah dipakai Waduh Yang dengan santainya bergelenggok mengenakan sempak ke toko bangunan Untuk berbelanja kebutuhan psikopat Berbekal informasi dari penjaga toko bangunan Tanpa berlama-lama saat itu juga Kathy dan Sloan menuju ke rumah Boris Boris yang baru saja pulang Tanpa ia sadari tiba-tiba mendapatkan serangan Bola paku tepat di pipinya Yang akhirnya berhasil melumpuhkan pria besar itu Dalam kondisi yang sudah tak berdaya Mereka mencoba mengorak identitas pria babi Yang mengejot selaluan tempoh hari Setelah mendapatkan informasi dan sebuntal uang Kathy dan Sloan tanpa basa-basi Kathy langsung meniksa Boris dengan memaksa masuk tongkat paku ke dalam bokongnya Dan membiarkan Boris mati secara perlahan Selang beberapa saat datanglah Jason ke rumah Boris Untungnya kedua gadis ini tidak berpapasan dengan Jason Dan saat Jason masuk Betapa terkejutnya ia ketika melihat lubang yang menganga berlumuran darah Lalu Kathy dan Sloan segera menuju ke target berikutnya Yaitu pria babi Yang faktanya Pria itu merupakan pastur di salah satu gereja yang ramai pengunjung Awalnya pria itu tampak tak gentar Dan malah mengancam balik Sloan ketika melihatnya Tapi Tiba-tiba Setelah berhasil melumpuhkannya Siksaan berikut yang mereka lakukan sangat lahamat begitu kejam menurut saya Mereka menyeret pria ini keliling desa sampai tubuhnya tak lagi berbentuk Namun pria ini tetap ngoceh dan mengutuk kedua gadis dengan doa-doa yang gak masuk akal Lalu lanjut membakarnya secara hidup-hidup Waduh ngeri cuy Yang saya heran Kenapa kok gak ada penduduk yang melihat waktu diseret ya Padahal kan banyak perumahan Entahlah namanya juga film ya Di sisi lain Jason kembali menemui Sheriff Andrews Untuk mengetahui informasi terbaru tentang Kathy dan Sloan Akan tetapi Bangkai semakin disimpan Akan semakin tercium busuknya Hal itu terungkap Ketika Jason menghubungi Kathy Dan yang berdering Malah poncel yang dipegang Sheriff Karena sudah ketahuan Sheriff Andrews Lalu menyandra Jason di rumahnya Dan konyolnya Malah menyiksa Jason dengan musik klasik Yang menurut saya biasa aja Sedangkan Sheriff sedang disibukan mencicipi gadis baru Hasil penculikan mereka Yang tanpa disadari Kathy dan Sloan tengah berada di rumah itu Dan siap menyiksa Sheriff secara brutal Setelah Sheriff berhasil dilumpuhkan Disini mereka lalu mencoba Sebuah permainan yang bernama Rosian Lollet Apa itu Rosian Lollet bang? Ya dulu saya udah pernah jelasin Jadi kalian tonton aja videonya Link ada di komentar Oke kalau gak ada ya udah lupa berarti saya Disini mereka menyiksa Sheriff Dengan menghancurkan mentalnya Sama seperti saat Sheriff Menjatuhkan mental mereka kala itu Dengan bergantian Menembakkan pistol Jenis revolver Yang diisi satu peluru Dan bergantian saling menembak Tanpa henti Hingga akhirnya Mereka benar-benar Membunuh Sheriff Di depan para gadis Sandra Bersemangka Mantap ini Jangan lupa untuk menyebabkan Jangan lupa untuk menyebabkan Jangan lupa untuk menyebabkan Kemudian mereka meminta kedua gadis itu untuk melepaskan Jason tanpa memberitahukan kejadian yang sebenarnya Di sisi lain, Kathy dan Solon sedang menuntaskan misi terakhir mereka kepada penculi yang tersisa Dengan membius ketiga korbannya yaitu Jack, Lucas, and the Mother Mereka mengumpulkan para penculi itu di tempat yang sama Sedangkan ibunya dipaksa menyaksikan pembunuhan yang sangat brutal dengan memukul Jack Hingga koit di depan matanya sendiri Lalu karena mereka melihat Lucas adalah pria yang lumayan baik Mereka mencoba memberi kesempatan untuk hidup Akan tetapi harus membunuh ibunya sendiri Tentu saja Lucas yang seorang anak penyayang tak sanggup membunuh ibunya sendiri Dan tiba-tiba Lucas dibunuh dengan tanpa belas kasih Dan untuk yang terakhir Kathy dan Solon memberikan kejutan yang amat sangat mengerikan menurut saya Dimana mereka dengan sadisnya bergantian mencabi-cabi tubuh sang mother dengan menggunakan mesin cuci Lalu film ditutup dengan kedua gadis ini tampak bahagia dan kembali bergubul untuk melanjutkan misi mereka Membantai para penculi berkado pertanian organik Dan film pun ada aman Sungguh ending yang begitu memuaskan ya Dan sekali lagi saya mengingatkan kalau balas dendam itu nggak bagus Dan kalau kalian menganggap di film ini Endingnya bahagia kok bang nggak apa-apa aku balas dendam Itu semua cuma cerita fiktif aja Kalau aslinya orang-orang yang penderdam biasanya itu matinya cepat coy Contohnya kena stroke gitu serangan jantung terus kelilit utang terus jatuh di kamar mandi pokoknya jelek lah Dan untuk filmnya lumayan bagus sih untuk ceritanya sih keren banget Tapi untuk penggarapannya ya begitulah kalian bisa tonton sendiri aja gitu ya Kayaknya bagusan diceritain aja sih So terima kasih sampai jumpa dan parkirnya bos jangan lupa Oke bye bye Semoga makin panjang makin besar dan berurang Terima kasih telah menonton